Ada Top Show, Top Show Di Radio Star 102,6 FM Kita narasumber kita, Ibu Faridah Nasutionan Dan sahabat Star FM, sebelum kita berbincang-bincang di edisi kali ini Kita langsung sapa dulu nih bagaimana keadaan ataupun semangat ya Udah bagaimana ini hari ini ya Ya, tetap semangat semua para pendengar Star FM Kita tetap semangat, tetap optimis Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Dan sahabat Star FM, di edisi kali ini kita akan mengulas di tema yang baru lagi ya Bu Kali ini kita akan mengulas sedikit bagaimana hubungan antara VUCA VUCA ini bisa dibilang singkatan dari Vultatility Dan juga Uncertainty, Complexity dan juga Ambiguity Nah, untuk VUCA ini sendiri merupakan dunia seperti sekarang ini yang kita hadapi Dan di mana perubahan terjadi sangat cepat ya Bu Dan tidak terduga dan dipengaruhi oleh banyaknya faktor Dan faktor-faktornya ini sulit banget untuk kita duga nih ya Dan sahabat Star FM untuk informasi selanjutnya mengenai hubungan antara VUCA dengan penggunaan narkoban ya Nah, bakal kita bincang-bincang nih langsung dengan Ibu Farida Nah, bagaimana mengenai dengan VUCA ini Apa saja sih tantangan yang dihadapi secara general gitu Ketika kita menghadapi era VUCA ini Ya, jadi seperti tadi yang adik sampaikan bahwasannya era VUCA ini adalah era atau masa kita kini Ya, di saat sekarang ini ya Ya, dunia yang kita hidupi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian Ya, yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat Kemudian banyak yang tidak bisa kita prediksi Kemudian banyaknya kebenaran-kebenaran ataupun realitas yang subjektif sekali Maka ini sebenarnya sangat banyak tantangan yang kita hadapi Ya, salah satunya itu adalah mengenai ketidakpastian itu sendiri Ketidakpastian baik di dalam, ini yang paling cepat itu adalah ketidakpastian di bidang pasar Ya, di bidang bisnis misalnya Nah, kemudian ketidakpastian ini kan otomatis ini akan menimbulkan masalah yang baru Permasalahan yang baru Apabila kita tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut Otomatis itu akan merupakan menjadi suatu sumber masalah yang baru Kemudian adanya gangguan-gangguan secara digital Ya, kita sama-sama tahu bahwasannya kita hidup di dunia nyata dengan di dunia maya Iya, dua dunia Nah, permasalahan digital ini pun ini sangat banyak sekali Ya, mulai dari penggunaan media sosial sebagai ajak untuk sosialisasi Atau dalam mempromosikan produk Ataupun malah sebagai salah satu Apa namanya Dari media sosial inilah dia mencari nafkah gitu Misalnya banyaknya sekarang profesi-profesi yang muncul di era fuka ini gitu Nah, kemudian tantangannya yang lain itu adalah makin banyak juga proses yang ter-otomatisasi Iya, ter-otomatisasi ya Semua jadi otomatis Iya, semua jadi otomatis Kita lihat saja sekarang dulu kita kalau belanja harus pergi naik motor atau naik beca ke pasar beli ini gitu Sekarang dengan hanya butuh smartphone, butuh internet dengan jempol saja sudah datang belanjaan tersebut ke rumah Atau banyak juga mungkin profesi yang diambil alih oleh beberapa teknologi Salah satu Seperti robot gitu ya Iya, dengan adanya robot Nah, ini ke depan perkembangan teknologi ini akan semakin pesat Sehingga dampaknya nanti akan berpengaruh juga terhadap beberapa profesi-profesi Nah, tantangan ini juga mesti bisa harus kita hadapi dan kita jadikan peluang Ya, seperti tadi yang saya katakan mungkin ada profesi yang nanti akan digantikan oleh robot Ataupun mungkin yang musnah atau malah tidak ada lagi di masa depan Ya, jadi tantangan ini mesti kita jadikan peluang Iya Kemudian tantangan yang lainnya itu adalah adanya semakin meningkatnya harapan hidup manusia di era FUKA ini Kenapa? Karena pelayanan medis kita semakin baik Penggunaan teknologi di bidang medis itu semakin baik Sehingga cara pengobatan juga sekarang sudah semakin maju Maka kita memiliki harapan hidup yang semakin baik Ya, itu dia Terkait tadi ada banyak tantangan ya Yang sudah dijelaskan sama Ibu Parida juga Nah, untuk ketidakpastian pasar ini seperti apa sih Ibu? Tadi saya agak bingung nih Ketidakpastian pasar gitu Ya, jadi ketidakpastian pasar ini maksudnya adalah kalau misalnya masyarakat kita membuka bisnis misalnya Kalau dulu kita mengoperasikan bisnis ini kan biasanya buka toko gitu Buka toko, kita pastikan ketersediaan barang di toko itu biasanya akan lancar lah dia Biasanya kan akan lancar lah dia Kalau sekarang, kalau zaman sekarang di era FUKA ini kita hanya buka toko Kita ada barangnya di situ tetapi kita tidak menggunakan teknologi dalam perjalanan bisnis ini Maka bisa jadi kita ketinggalan strategi ataupun kurang strategi Kenapa? Kan toko sudah ada tuh, barangnya ada Ya, apa salahnya kita melakukan digital marketing Kita membuat pemasaran melalui dunia digital Paling mudahnya saja melalui media sosial Akun media sosial yang kita punya saja itu bisa kita melakukan pemasaran-pemasaran Nah, ketidakpastian ini pun termasuk juga lah disini ke beberapa jenis produk yang kita tawarkan Kalau dulu produk yang kita tawarkan itu sering dalam bentuk barang Kalau sekarang bentuk keahlian, jasa saja itu bisa kita pasarkan Salah satu contohnya itu adalah misalnya kita membuat tutorial Membuat how to Membuat tutorial how to atau membuat cara untuk apa saja Ini tidak, maksudnya tidak terhingga yang mau kita buat caranya ini Mau-mau cara berjilbab kah, mau menyemir sepatu kah Kemudian cara memasak, apa yang paling mudah Masak mie instan gitu Itu semuanya bisa kita pasarkan melalui media yang sekarang Makanya tadi kita katakan ketidakpastian pasar ini Harus kita ubah tantangan ini menjadi peluang Ya, baik dari metodenya Kemudian apa produk yang kita tawarkan Kemudian bagaimana Apa maksudnya Yang jelas itulah Harus bisa kita mengubahnya menjadi suatu peluang gitu Ya, pokoknya kita bisa bersaing nih ya Bu Walaupun di era sekarang ini, di era VUKA ini Kita harus memiliki inovasi ya pastinya Untuk bersaing dengan orang-orang lain Dan pastinya kalau misalnya di era VUKA sekarang ini Bagi orang yang bisa memanfaatkannya Bisa mengambil peluang nih Kalau misalnya dia tidak bisa memanfaatkannya Pasti akan terjerumut Kalau tidak gini deh Kalau misalnya kita masih belum ahli nih Di dunia internet atau segala macam Itu harus kita pertimbangkan untuk menggandeng orang lain Ataupun mencari partner Dia mencari partner Kenapa? Karena pemasaran melalui digital ini Ini luar biasa tidak terbatas pada jarak dan waktu Itu dia permasalahannya Sehingga Bisa saja kan mungkin Aduh saya ini kan enggak punya produk yang sebagus dia Kita juga tidak mungkin membebani diri kita Harus sebagus dia Tetapi bisa saja apa yang dilakukannya itu Triknya itu bisa kita modifikasi Kita sesuaikan dengan produk kita Sehingga itu bisa menjadi ciri khasnya produk kita sendiri Terkait dengan tema kita juga Hari ini hubungan antara FUKA Dengan penyalahgunaan narkoba Bagaimana hubungan antara FUKA Dengan penyalahgunaan narkoba ini? Tadi kan sudah kita katakan bahwasannya Dunia yang kita hidupi sekarang itu adalah penuh dengan ketidakpastian Penuh dengan perubahan yang sangat cepat Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya Nah apabila kita tidak mempersiapkan diri Dan tidak sadar di mana kita hidup saat ini Di era mana kita hidup saat ini Maka ini akan menjadi sumber masalah Kita sama-sama tahu bahwasannya Stresor merupakan alasan seseorang menyalahgunakan narkoba Dia tidak mampu beradaptasi Atau malah dia mengidentikan diri dia dengan orang lain Itu merupakan alasan dia untuk menyalahgunakan narkoba Maka seperti pepatah mengatakan Siapkanlah pedang sebelum berperang Maka kita harus mempersiapkan diri Menghadapi era fuka ini Sehingga kita mampu beradaptasi di era ini Mampu kita berkreasi Produktif sehingga kita mampu hidup tanpa narkoba Kan banyak penyalahgunakan narkoba itu Alasan mereka menyalahgunakan narkoba itu adalah Karena pengen sukses Atau mereka hendak mengejar kerja yang terus-menerus Biar stamina-nya bagus Biar pendapatannya stabil Sehingga mereka tergiur untuk mencoba narkoba Tetapi sebenarnya apabila kita paham situasi yang kita hadapi ini apa Otomatis kan kita akan mencari tahu strategi apa yang paling cocok Nah kalau kita mampu menyadari hal ini Maka resiko menyalahgunakan narkoba ini Itu akan semakin kecil Jadi ada juga permasalahan di era fuka ini Keterkaitan antara narkotika dengan terorisme Dan narkotika dengan korupsi Itu merupakan salah satu permasalahan yang muncul di era ketidakpastian ini Tadi juga dijelaskan sama Ibu Kenapa dia bisa lari ke narkoba ketika dia ingin sukses Bagaimana pemikiran dia sampai seperti itu Iya benar Nah yang pertama itu adalah karena kurangnya dia mendapatkan pemahaman Jadi bisa saja mungkin dari temannya dia melihat temannya sukses Dan mungkin ada juga rekannya ini mungkin ikut atau memakai misalnya Sehingga dia meniru apa yang dilakukan oleh temannya itu Tanpa ditambahi ataupun tanpa dibaringnya dengan usaha yang lain Bisa jadi seseorang tersebut mungkin sukses Tetapi setelah dia sukses barulah dia memakai gitu Ini bukan saran untuk para pendengar Enggak Enggak ya Tetapi janganlah melihat suatu kondisi tersebut dari satu sudut pandang saja gitu maksudnya Nah jadi pola pikir ya mindset kita Biar jadi sukses itu harus pakai narkoba itu betul-betul salah deh Ya Kalau lah ada yang mengatakan bahwasannya Kalau kita pakai narkoba stamina kita bagus bisa kerja terus-menerus Itu hanya berlaku beberapa saat saja Ya tubuh kita ini kan punya hak gitu Ada haknya Kalau misalnya kita sudah kerja seharian Hak tubuh kita untuk istirahat di malam hari Nah begitu kita ganggu Proses apa namanya Kodrat ini Ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah ini Hak tubuh ini kita ganggu maka akan menimbulkan masalah yang lain Nah begitu dia memakai narkoba yang tujuannya untuk meningkatkan stamina Ataupun biar kerja terus-menerus Sebenarnya sudah terjadi gangguan di bagian tubuh yang lainnya Ya sudah terjadi penumpukan racun-racun di tubuhnya Kan kita sama-sama tahu juga Kalau misalnya tubuh seseorang tersebut tidak ada tidur dalam 24 jam Maka akan terjadi penumpukan racun-racun di dalam tubuh Fungsi tubuh yang lain itu pun akan terganggu Nah bisalah kita ambil kesimpulan bahwasannya Narkoba itu tidak akan menghantarkan seseorang terhadap kesuksesan Tidak Tetapi kerja keras lah yang akan menghantarkan kita terhadap kesuksesan Jadi Kalau lah misalnya Rekan-rekan semuanya Punya Keinginan sukses pada era ini Ya seperti yang sudah kita berbagi sebelumnya Sadarlah bahwa kita sekarang ini hidup di zaman FUKA Ataupun di era FUKA Di era digital Maka sesuaikanlah strateginya dengan masanya Sehingga kita mampu beradaptasi Kita bisa mencapai suatu pencapaian kesuksesan Tanpa narkoba Perlu juga kami informasikan bahwasannya Narkoba ini akan menghancurkan tubuh secara perlahan Tidak ada keuntungan dari penyalahgunaan narkoba Saya ulangi Tidak ada keuntungan yang kita dapatkan dari penyalahgunaan narkotika Jadi bisa saja ini nanti dipelesetkan ini Katanya ketidakpastian Jangan-jangan narkobanya juga Belum pasti berbahaya Sudah pasti nih ya Iya Kenapa? Karena narkoba yang kita sampaikan itu Yang golongan satu Termasuklah di sini ganja Kemudian sabu Ekstasi Yang tiga ini saja dulu Ini kan sudah berdasarkan penelitian Bahwa ini dia mampu menghancurkan sel-sel di dalam tubuh kita Terutama sel-saraf Nah bagaimana kita mau sukses Kalau sel-sel-saraf kita itu sudah mulai hancur Pastinya ada organ-organ yang tidak berfungsi lagi Iya Nah itu dia tadi Masih ada Ibu yang ingin disampaikan Terkait dengan hubungan antara VUKA ini dengan penyalahgunaan narkoba Jadi Memang Era di zaman kita hidup ini Memang stressornya sangat banyak sekali Sangat banyak sumber masalah yang kita hadapi Kuncinya adalah Kita harus beradaptasi dengan perubahan tersebut Beradaptasi ini Langkahnya itu Sesuaikanlah dengan kemampuan diri Jangan disamakan dengan orang lain Karena Situasi yang kita alami Yang kita hadapi Itu berbeda dengan orang lain Maka sesuaikanlah strateginya juga Itu dia Itu dia tadi dari Ibu Paridah Mengenai tema kita hari ini Di hubungan antara VUKA dengan penyalahgunaan narkoba Dan pastinya Sahabat-sahabat sudah disampaikan oleh Ibu Paridah juga Bahwa kita harus Menjadi diri sendiri saja Dan syukuri saja diri ini Dan pastinya jika kamu ingin Sukses Berjuang gitu ya Jangan ingin jadi orang lain Tapi tidak ada proses gitu ya Nah demikian yang bisa kita sampaikan Untuk sahabat-sahabat FM Di dialog edisi kali ini Nantikan dialog interaktif selanjutnya Bersama BNNK Kabupaten Mandiri Natal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas Terima kasih telah menonton!